ya bang udah siang udah siang bang mau nari kagak mandi sono mandi iya iya ya bang ngapain mah dibawa bantan iya 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 kurangan jangan lunjungi maka lapet pintunya ga ditutup ampun lapet sih bang ribut aja malu tuh ngongklom di WC pintunya ga ditutup a 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 Gimana sih? Hari ini kan kita udah mulai puasa. Oh iya. Lu sih ngajakin sahur jam 2. Orang mah deket-deket imsak sahurnya. Daripada entar kesiangan terus kagak jadi sahur? Iya, giliran gue narik aja. Gue ngantuk. Eh makanya kalau mandi tuh keramas sekalian biar seger. Semarang lu kagak kasih jatah ngapain keramas sih? Mak, oneng mau ke pasar. Mak mau nitip apaan? Beli baju baru dong buat lebaran. Kan lebarannya masih lama, Mak. Iya, ntar-ntar kan ngape juga. Ah, Mak itu beliin pacar Cina ya. Buat buka ntar sore. Pakai es apa kagak? Iya pake biar seger. Iya deh, ntar oneng sekalian beliin es batunya ya, Mak. Neng, sekarang ini baru jam 8. Jam 8 pagi, maghribnya masih lama. Kalau lu beli es batunya sekarang, ntar maghrib jadi air. Ini sih, Mak. Kan kalau esnya dimasukin ke kulkas kagak jadi air. Kita kan kagak punya kulkas. Oh iya, oneng lupa. Abang! Orang, gue kan gak pake apa-apaan nih. Makanya, ganti baju cepetan. Masih, bang, 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 bang. Buat apaan? Abang kan udah andukan. Ini gue menutupin. Apa sih? Malu mau oneng. Oneng kan udah biasa ngeliat, bang. Udah apal. Mak, pagi-pagi begini udah nonton TV. Abis mau ngapain gue masak? Apa yang mau dimasakin? Nguci. Iya, kalau emak mau sih. Masak gue mesti nyuci. Gilingan. Kok gilingan? Aduh, payah lu. Itu kan istilah yang lagi ngetrend. Orang kalau artinya lagi kesel ngomongnya gilingan. Artinya apaan? Uuuh, kelewatan lu. Masa gilingan aja kakak ngerti artinya. Artinya nih ya, alat buat nge-giling. Giling. Bang, jadi narik apa kagak? Bangun gak? Bangun gak? Bangun, bangun. Bangun, bangun. Maksudnya ngantuk, Neng. Iya, tapi abang kan kuduk kerja. Mesti usaha biar oneng punya duit buat belanja. Ini bangun, Neng. Iya, bangun. Ini cepetan, anterin oneng ke pasar. Hah, bangun, abang mau bangkal di pasar. Banyak kesaingan, objek. Lagian siapa yang nyuruh abang bangkal di pasar? Oneng minta dianterin ke pasar. Iya, bangun. Merah mengini anjir lah. Abang! Tutup lagi, ah! Mana-mana? Ke pasar. Sudah berangkat? Sudah. Ini bagus kok gitu. Cepet amat. Belanjaan ini mana? Orang oneng belum berangkat, Mak. Abang siapa keliwatan? Dengarut keliwatan. Gimana ini sih? Oang yang udah nungguin lama di pagi, abang mau tidur lagi. Belanjaan udah berangkat. Bagaimana oneng mau berangkat? Oang yang kan minta diantrin sama abang. Abangnya mau tidur lagi. Gubukin aja mau gua babi. Ayo, peran! Bisa diri lorong apa? Bisa jalan diri. Ah, emang gua baju-baju apa? Iya, abang. Atau, kalau malah lagi, iya. Iya, abang. Emang gua, abang. Emang gua, abang. Emang gua, abang, abang. Abang, 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 abang. Udah cepetan. Iya, abang, abang. Bang, tunggu, bang. Ada apa lagi sih? Lompat oneng ketinggalan. Makanya jangan buur-buru. Jadi yang ketinggalan, Datuk. Ya, orang-orang gerasok buset aja sejak bulu. Neng, lu udah pulang apa belum berangkat juga? Belum, Mak. Dompet oneng ketinggalan. Neng, awas. Ada yang kelupaan. Pacar Cina, kan? Liannya juga inget, Mak. Pacar Cina, iya. Ada satu lagi yang lu kagak boleh lupa belinya. Apaan? Petasan. Mak, petasan tuh udah dilarang. Kalau emang main petasan, tak ditangkap polisi. Mau. Bersanyalah. Biasanya kalau baru-baru bulan kota kayak begini. Lompat sepih. Lompat, lompat. Kalau kita gak luan. Baru, orang rapi ke pasar. Lalu baru-baru begini, orang masih tidur. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana liwajibat atas orang-orang bedeng kamu sebabkan kamu bertakwa eh jawab aja iya PKG panjang banget jawabannya eh orang kuasa gak boleh marah-marah ntar pahailu ilang lu kuasa gak? kuasa? tuh buktinya assalamualaikum assalamualaikum dari pasar pok iya nih it heran lebarannya masih jauh harga-harga udah pada naik aja tapi duit lu cukup kan? iya kalo buat belanja sih cukup mak cumannya kagak ada buat naik ojek jadinya orang dari pasar kemarin jangan kaki dah siang anak mat si ucup udah kagak kerja lagi sama paman lu ya? enggak po udah keluar keluar sendiri apa dikeluarin? tadinya sih mau dikeluarin mak tapi keburu keluar sendiri emang kenapa? datengnya telat mulu tapi kalo pulang maunya buru-buru terus terus? kerjanya males-malesan udah gitu kerjanya gak rapi mak terus gimana? stafur tawalazim aneh lagi puasa mak tapi jadi ngomongin orang ya? aneh pulang aja mak eh entar kalo udah bukanya terusin ceritanya ya? lebih banget tarikan ya kalo begini terus sebarang kita kagak bisa kemana-mana nih ya kita sih berdoa saja mudah-mudahan di dunia suara ini rejegi kita melipat lu ngarepi Tuhan ngamur-ngamur duit dari langit? bukan begitu eh rejegi bukan dari langit tapi dari penumpang yang naik bajai kita kalau begitu kita ini mesti ngayeng nyari penumpang memang begitu doa tidak ada artinya kalo kita gak ada usaha ya Allah lindungilah hambamu ini dalam usaha dan berilah rejegi yang berlipah ya Allah aduh enak mak aduh iya iya coba coba lo semalam sahur dimana? dirumah kok dirumah? kapanan lo kagak ada yang masakin? makan apaan lo? mie iya sahur makan mie kurang bagus bagusnya makan sayur-sayuran ayo juga tau mak cuma sayur-sayurannya dari mana? mie aja ngutang dulu yaudah deh kalo gitu mulai besok lo sahur dimari aja ya iya cup sahur disini aja ya disini juga boleh kok ngutang dulu bang kasih yang depan juga saya lagi istirahat saya juga gimana ini lo? rejegi lo tampik gue lagi puasa gak minap gue kaya ke anak koros karetnya rotot kita memang susah tapi gak boleh ngoyong berlaku lo eh nih gimana ini lo? eh eh tak tanya saya dulu wah tadi bilang lo mau istirahat gimana sih? tadi udah lo istirahat aja gue yang menarik eh lo ngeteme belakangan sekarang gue duluan yang menarik lo tadi bilang lo mau istirahat gimana sih? istirahatnya udah serta sekarang gue udah menarik gak bisa gue yaudah deh yaudah deh bang gak usah pada marah-marahan saya gak jadi naik bajanya deh kalo kaya gini saya naik taksi aja ini lo bacain lo kaya rambut pas saya lagi puasa emang nape? ya saya gak bisa boong gak bisa boong sama gue ya mak saya malu po kerjaan saya di Pamanesi Said jadi tukang sapu jalanan kalau gue liat lo tiap berangkat kerja pake baju rapi pake dasi segala lagi emang 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 laga lo kaya detektif aja pake nyamar segala emang 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 orang kakeh saya malu lo enak gelas-gelas penyok aja lo maka pada mau nari loran aja perempuan bening perempuan gue lo salain lo eh eh ini gara-gara kita milih-milih akhirnya gak dapet apa-apa yaudah anggap aja bukan aja kayak kita sekarang gimana ntar kalo ada penumpang kita ini gak perempuan kita ini gak jual oke kalau begitu kita ngumpin lah eh penumpangnya mah yang tak kumpet nah udah sih aja ntar kalo ada penumpang kita semua gak boleh yang bergerak gak boleh ada yang ngomong gue belum angkili paling banyak yang mau dinaikin boleh setuju boleh 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 aku aku gak boleh bergerak loh gak boleh ngomong yang mau ntarik yang mana nih kan ntarik gak mas ntarik gak pak ntarik gak pasti lagi padam istilah kalau begitu gak apa aku cari batu yang lain aja ya isi balas Tuan, traksinya udah dapet. Udah nikmai desa aja deh. Jalanin bang ya. Rp. 100.000. Kok nikmai sih yang ada AC-nya? Rp. 7.000 dah, Rp. 7.000. Rp. 8.000. Rp. 8.000. Eh, jangan lupa ya. Bikin pacar cinanya empat mangkok. Wah, kayaknya saya dihitung nih. Nih, empat mangkok itu ya. Buat gue. Oneng. Si Jurig. Kan cuma bertiga. Yang satu lagi buat siapa? Gue kan makamnya nambah. Gue kan makamnya nambah. Kenapa bang? Tahu nih. Bencinnya abis, Neng. Gimana nih? Di daerah sini kan jarang ada kendaraan umum lewat. Nggak usah khawatir deh. Pasti saya anterin sampai cekan. Jalan kaki. Yuk, lo saya gendong. Cuk. Lo kagak nyoba cari kerja lagi. Hah, cari kerja di mana? Ya, terserah lo. Cari kerja susah, po. Lu udah tahu nyari kerja susah. Maapnya udah kerja, lo malah berhenti. Cuk. Lagi lo kerja di pamannya si Said. Lu dikeluarin, apa keluar sendiri? Keluar sendiri, Mak. Sebabnya kenapa? Kerjanya capek. Gajinya kecil. Udah gitu pengawasnya bawel. Aja lo dibawelin. Nah, lo datang kerjanya seenak lo sendiri. Udah gitu pulangnya, lo mau buru-buru aja. Terus kerjaannya. Kagak ada yang beres. Gak apa, Mak? Kurang aja, Tontak. Dia bohong, Mak. Dia nggak mungkin bohong. Orang dia puasa. Misalkan dia kagak bohong. Dia kan lagi puasa. Mestinya kan nggak ngomongin orang. Yang kagak boleh itu, Kalo ngomongin orang. Kalo bukan orang. Ya boleh. Maksud, Mak? Saya bukan orang. Udah lagi nyampe. Tuh kampen itu udah kelihatan. Neng. Kalo masak, lo sering pengok-pengokin dong. Jangan lo antepin. Ntar angus. Kayak si Ucup ya, Mak? Aku udah ngomongin santung. Kok kan lagi puasa? Ngatain orang bisa batal. Udah begitu ngomongin. Udah begitu ngomongin. Marah. Maafin gue dah. Cop. Kalo lo kagak mau maafin gue, ntar lo yang batal. Yaudah ya, saya maafin. Makasih, yang ngomongin. Yang ngomongin. Dilan, meng. Mukanya pakup aja. Cakepnya jadi hilang, Dato. Ya nggak so banyak ngomong. Udah belum, Bang? Yaudah naik. Buasa kan, Neng? Lu kenapa ya? Ya kalo buasa, nggak boleh marah-marah. Saya nggak buasa. Jadi boleh, kan? Bakar, ayo nggak apa-apa kalo nggak buasa. Sampai lu. Aduh. Mau kemana, Mak? Ngeri angin. Sumpah di rumah mulu. Cop. Lu mendingan minta dicariin kerja lagi, Masih Said. Maaf ya. Ngapain minta dicariin kerja sama orang kayak gitu? Dia kan orangnya baik, Cop. Baik apaan? Nah lu aja pernah dicariin kerjaan sama dia. Dia pasti deh mau nolongin lu lagi. Lu bingung ya, Cop. Lu pasti bingung. Tampang lu, tambah kagak enak dilihat. Yang beneng. Tiga ribu. Apaan? Tiga ribu. Saya mesti bayar ongkot sebajai, Tujuh ribu. Abang harus bayar ongkot dorong, puluh ribu. Jadi abang masih kurang tiga ribu, Mas Sayang. Ah, ngomong ngomong-ngomong orang bayar ya, tadi. Apalna, gue. Bagus, kaga, Neng? Bagus. Pantes, kaga? Keren, kaga? Keren. Sendal dari mana, Mak? Dapat nemu. Nemu di mana? Di depan rumahnya si Hindun. Di depan sebelah mana, Neng? Di depan pintu rumahnya si Hindun. Kenapa? Kalau di depan pintu rumahnya, Mak berarti bukan nemu. Kemen-kemen gini-gini udah pulang, udah dapet duit banyak. Tekong. It. Said. Ada apa, Anjo? Kabar lo gimana? Sehat. Ini mau minta tolong sama Anjo. Anjo! Masih lah. Kenapa tadi lo? Gara-gara abang. Kok gara-gara gue, gue yang kecedet? Iya. Kamu kenapa? Kalau abang tadi kagak langsung narik, kalau abang oneng pulangnya dianterin, oneng kan dari pasar ke rumah kagak usah jalan kaki. Emang lo kagak bisa naik kalau Jack? Ah, lesen aja. Bang, harga-harga pada naik. Duit oneng habis buat beran, Jack. Gue tuh kudu narik, kudu nyari duit. Gimana sih lo? Sekarang mana duitnya? Heran. Orang narik mukanya dapet duit. Mana, Nombok? Lu jangan-jangan dulu dong, gue ceritain. Penumpangnya sepi, bajanya mogok. Iya. Penumpangnya sepi, apa bajanya nyang mogok? Iya. Iya, yang mana? Penumpangnya sepi, apa bajanya nyang mogok? Jua-duanya. It, dari seribu satu paman lo yang pernah ngasih gue kerjaan sebagai tukang sapu jalanan, masih ada pegawai gak? Ada. Tapi, ini udah gak mau ngerekomendasi nanti lagi, Cup. Kenapa, It? Ente udah ngerusak kredibilitas aneh sebagai ponakan paman aneh yang udah pernah ngasih ente kerjaan jadi tukang sapu jalanan. Kan masalah itu gue dijelasin sama lo. Gajinya dikit, resikonya gede, badan gue jadi tambah geseng. Suruh, Cup. Aneh gak mau kejeblos kedua kalinya, Cup. It, kita kan tetangga. Lo bilang, gue tidak anggap saudara sama lo. Masa sih lo gak mau bantu gue? Tidak serah lo dah, percaya mau gak. Kalau oneng kagak percaya? Ya berarti lo nganggap gue bohong. Kalau oneng anggap abang bohong? Gue nih lagi puasa, Neng. Masa gue bohong sih? Berarti, kalau lagi kagak puasa, abang suka bohong. Ente mau kerjanya kayak gimane? Kalau ada sih kerja kantoran. Yang gak panas-panasan. Yang pantas pake kemeja, ambedasi. Ente bisa akunting? Kagak. Ente ngerti administrasi? Kagak. Ente bisa komputer? Kagak. Ente, kita ngomongin belum tau lah, It. Itu yang ngomong aja deh sama Ember. Maksud lo apaan nih? Ente gak ngaca, gak tau diri. Eh, lo kalau gak mau bantuin gue, jangan ngomong kayak gitu dong lo. Ente, lo. Maksudin deh apa yang nendang pintu rumahnya? Eh, maksud lo apaan? Ngatain gue gak tau diri. Ente, gue tau. Sakit lo yang sakit yang mana tadi? Dua-duanya. Lo bikinin deh. Kagak usah. Luh. Atas dikit, Bang. Terus. Iyi terus, Bang. Iyi. Iyi, op, op. Turun lagi. Kita kan lagi puasa. Iyi, bayan. Adih ada, Ma. Nen, mo nonton kaga. Ngomong apaan sih? Apaan sih? Sudah, sekarang kita lupain aja kenapa lo berantem berdua. Di bulan puasa ini, bulan yang suci, kita harus berlatih untuk menahan segala hawa nafsu. Bener tuh. Memang banyak godaannya. Makanya segala pangkal persoalan lebih baik dilupain aja. Dan sekarang lo berdua, mesti maaf-maafan deh. Tunggu dulu, Pertek. Ada apa lagi? Soal lain bisa nih lupain. Bisa nih maafin. Kecuali soal yang satu ini, Pertek. Soal apaan? Soal b****n yang diremas, Pertek. Jadi, supaya masalah ini selesai, lo berdua aku kembali. Menurut lo, bagaimana bayangnya? Padau! Sekarang, lo berdua sudah damai. Jadi, lo berdua sekarang mesti akur lagi. Iya, Pertek.